Katakan pada dia Susah banget sih Halo teman-teman semua Saya ucapkan banyak makasih Untuk sama saudara Saudari semua yang sudah like Subscribe, magikan Setiap konten yang saya magikan Walaupun konten-konten yang bias-biasa aja Hanya cover, lalu kemudian sedikit vlog Tapi saya ucapkan terima kasih Itu berkat sendiri untuk perjalanan saya Jadi hari ini saya ketatangan Teman baik saya, Tony Terima kasih sudah datang Jadi kita akan Omong-omong sedikit tentang Panggilan, karena teman-teman tahu Konten saya terlebih banyak ke sekitar Beda-beda rohani Jadi hari ini saya ketatangan teman saya Fertar Tony Sebentar, dia akan jelas ngasih Panggilan, nama lengkap, asli dari mana Dan sebagainya Tapi sebelumnya saya mau bilang lagi Untuk teman-teman yang baru nonton Jangan lupa klik tombol subscribe Lalu bunyikan lonceng sebelahnya Lalu kemudian juga Di-share Jangan lupa di-share ya Di-share Kalau suka, langsung di-share Oke Jadi hari ini Jadi ceritanya saya Beberapa hari saya kontak Tony Kalau Tony bisa tidak Nanti kita omong-omong saja Kita tanda panggilan Lalu Tony agak sick Marah tadi awalnya Akhirnya juga mau Dan begitu Jadi Karena banyak sekali teman-teman yang DM saya di Instagram Lalu chat lewat Facebook Lalu kemudian di-share Komentar saya di-share konten itu Mereka bilang Ayo starter bikin dong Tentang seminari Clip-clip di seminari Atau Cerita-cerita Tentang itu Banyak sekali Jadi Saya rasa ya Nanti dulu ya Nanti ada waktu Baru saya buat Kalau misalnya Shoting-shoting Di seminari Buat vlog di seminari Tapi Sebaiknya Saya Ajak seorang teman Untuk ngomong sedikit Tentang perjalanan panggilan Cerja-cerja sedikit Bagaimana tantangan Bagaimana Dia Menjalani panggilan Yang mungkin Sebagai orang Di luar melihat Sebagai sebuah keanehan Karena Tahu Panggilan untuk Menjadi seorang imam Berarti panggilan Untuk melayani banyak orang Dan juga panggilan untuk Hidup sendiri Dalam arti yang Tidak menikah Kita hidup sendiri Dalam arti yang menikah Karena Kalau kita sudah jadi imam Berarti hidup bersama umat Jadi langsung saja Oke Tony sedangkan Introduce yourself Jadi tentang Jidimu Oke Oke Semuanya Perkembangkan Nama saya Anthony Biasa dipanggil Tony William Atau November Saya Saya lahir di Jepa Menari Tahun 1996 Tanggal 6 April Wow Jadi sekarang umur saya 25 Masih muda Masih muda Masih muda sekali Masih muda Masih seger-seger Masih seger-seger Masih seger Masih seger Masih seger Selanjutnya sekarang ini Saya seorang religius Saya seorang frater Projo Toskupan Denpasar Dan untuk sementara ini Saya sedang Dalam masa formasi Di seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Di Tapiret Saya juga seorang mahasiswa Jurusan Dia memulfis Lampat Katolik Di Sd Tengah Delorof Semester yang Kedelapan Masuk Kedelapan Masuk Karena baru habis ujian Baru habis ujian Congratulations Terima kasih Tony Tony ceritakan sedikit tentang perjalanan Ceritakan sedikit tentang perjalanan panggilanmu Sehingga sekarang Tony bisa berada di tingkat 4 Sebentar lagi mau pergi Tau Oke Oke Perjalanan panggilan dari awal Dari awal Sebenarnya kalau dari perjalanan dari awal Siapa yang menginspirasi Siapa yang menginspirasi Yang menginspirasi saya sebenarnya Orang tua ya Karena memang saya itu berasal dari keluarga besar Keluarga mama Yang ada yang imam Anggota keluarganya itu ada yang imam Ada juga yang suster Terus dari bantuan Oh mama kamu dari mana? Mama ku asli Kefa Menang Bapa? Bapa pulos mau Jadi gak ada dendara florisnya sama sekali Gak ada dendara florisnya sama sekali Lalu Oleh makanya karena ada keluarga besar yang banyak Yang biarawan Ada yang imam Ada yang suster Jadinya Mama saja Mama orang tua mungkin pikir Mungkin Apalagi karena kami Lagi-lagi ada 4 orang Kami berlima Berlima Bersaudara Anak Lageranya 4 Dan Jadi satu dikasih Tuhan Tepuk tangan untuk mama Tepuk tangan untuk mama Tepuk tangan untuk mama Tepuk tangan untuk mama Ada mama nonton 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 Saya bersyukur satu hal Kami mati Siapa Jadi Jadi Bisa dibilang Kau tersipuk tangan Apalagi saya Tipe orang yang ikut-ikutan juga Orang itu mau apa Saya masuk ke situ Akhirnya Setelah lulus SMP Akhirnya Kamu Sampercaya apa yang orang tua kakakkan? Waw Anak telah Tau aja Kalau misalnya Apa yang orang tua mau Tepuk tangan Jadi Waktu itu Aku SMP-nya Di SMP-nya SMP-nya Oh jadi kamu sekolah di Jakarta? Iya Bisa-bisa Sebenarnya Pak Mama di Tangan tinggal di sana Iya Aku dulu SMP-nya Mulai sekolah itu Aku SMP-nya 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 Masih di Jakarta Wow Jadi pengalaman luar biasa ya Nanti Ya Sedikit Nopay itu panggilan Kesayangan teman-teman Frater Panggilan Nopay Iya Biasanya dipanggil Nopay Jadi gak mau panggilan Nopay Dan setelah lulus SMP-nya itu Akhirnya Bikin Ada surat pendaftaran Dan Aku waktu itu Daftarnya ke Seminary Rokudus Buka Di Bali Sudah Masuk ke Sana SMP-nya 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 Jadi Awalnya Mama ya Mama yang inspirasi Kamu masuk Kamu ikut-ingkut saja Aku ikut-ingkut saja Tapi akhirnya masuk Sebenarnya itu Jadi Lulus-lulus TES-nya Akhirnya sedikit tentang TES-nya 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 waktu itu Aturannya harus Dari Menengah SMP-nya Kalau misalnya Kita daftarnya Dari SMP luar Karena ada di Seminary Itu ada SMP Ada SMA Tapi kalau misalnya Pendaftarnya itu Berasal dari SMP Negeri SMP Selatan di luar Seminary Dia harus daftar Kelas persiapan lulus Dari satu tahun Sebelum akhirnya Dia bisa masuk ke Kelas satu SMA Wow Jadi ada pengurbanannya Ada pengurbanan Jadi Waktinya aku testing Datang ke Bali Waktinya aku datang sendiri Testing pertama Setelah itu pertama kalinya Aku naik pestawan sendiri Hahaha Kambur semuanya sendiri Luar biasa Luar biasa Luar biasa Masih kecil Pasti orang tengah hantar Habis itu Testingnya sama sih Kayak Sekolah-sekolah umumnya Ada testing Pelajar-pelajaran sekolah pada umumnya Matematika Agama BPKN Waktu itu aku ingat Tapi Ada juga sesi wawancara Dimana Disitu tuh Pada saat wawancara itu Kamu ditanya Motivasi kamu Kenapa kamu datang ke sini Itu alasannya Karena apa Apakah kamu benar-benar mau jadi imam Jadi gitu Ditanya itu Sama Romonya Waktu itu aku gak tau Kalo itu Romo Jadi aku panggil bapak Hahaha Kalo aku dulu Ditanya Ehm Kenapa masuk seminari Kan aku masuk seminari Karena saat SMP Aku ditanya Kenapa aku mau jadi imam Aku tau gak Kenapa Kenapa Hahaha Aku gak alasan itu Nanti Kita tunggu ya Hahaha Gitu Dari depan Jadi waktu Testing KPB itu Kami ada 13 orang Memang kalo misalnya Kalo kita Dibanding sama seminari-seminari Di Flores ya Saya buat Seminari Di Bali itu Yang daftar tuh biasanya Gak terlalu banyak sih Misalnya SMP itu Kali 70 70 70 orang 30 orang Itu Gak terlalu banyak Jadi semua Masuk Biasanya Masuk 30 orang Aku dulu 100-an Tapi yang baru 80 Jadi aku salah satu Di dalamnya Jadi waktu itu Yang testing 13 orang Dan semuanya Lolos 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 Dari Menengah itu Baru Telat-telan Tantangan Ditunggu Dari dalam diri sendiri Biasanya Pantilan itu Dari luar Masuk ke dalam Diproses Pantilan kita Dari Dari Sukses ya Sampai 3 tahun 4 tahun 4 tahun Dan lulus dari Seleksi Luar biasa Luar biasa Jadi Kalau disini Dari Menengah Dulu Kira Tantangan Pasti Dalam kehidupan Tantangan Apalagi sekolah Seminari Dan waktu itu Mas Pasang Huber Apapunnya Tantangannya Tantangan pertama Itu Pengalaman pertama Jauh Dari Belum orang tua Belum orang tua Belumnya Jauhnya Jauhnya Bukan Jauh dedicate Berbeda pulau Setelah itu Semua empat Semua 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 Banyak Teman-teman baru Bagaimana Semua 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 Emu Tapi pun puji Tuhan, aku tetap bertahan Kira-kira apa yang mau bertahan sih? Kekuatan apa yang kamu miliki? Sebenarnya Tuhan? Sebenarnya Ya itu tadi ingat motivasi aku waktu itu tumbuh Karena memang pada seluruhnya setelah menghabiskan beberapa waktu di Seminari Manengah Memang jadi punya keinginan untuk lanjut kan Jadi itulah alasan, aku kan mau lanjut jadi gak tanya gitu Jadi itu yang aneh-aneh lagi buat ini Yang bikin aku keluar dari jalur yang aku mau tempuh Bagus ya, berarti kamu punya ketahanan diri yang kuat gitu ya Lalu setelah tamat, kamu lanjutkan ke Frater Dan sedikit Tuhan, Pak lantai ke Frater, kamu lagi gimana? Jadi waktu mau lanjut ke Frater Itu sebenarnya sempat pergolakan bahasa sedikit Karena memang kan aku di angkatanku itu Waktu itu setelah pas naik Frater ke SMA Udah gamuk sama teman-teman dari Blastik Dik SMP Seminari-nya Itu kami sampai ke Frater 3 itu ada sekitar 15 atau 16 orang Dan yang lanjut ke, yang mau masuk ke Frater itu Tiga, berlima doang Jadi 10 orangnya itu awam 10 orangnya awam Dan yang waktu itu sempat bikin aku poem itu Gara-gara ada dua orang teman aku yang Tuhan akraman, akraman, akraman Mereka gak lanjut Mereka gak lanjut Jadi aku kayak gala mereka kan perginya ke Jawa semua kan Ke Jogja Jadi aku waktu itu sempat pikir aneh-aneh Buat dicat mereka Jadi Tapi gak tau, ujung-ujungnya malah Aku malah berakhir pada membuat lamaran dan dikirim ke Puskup Lalu itu aku lamar ke Puskup Andai Pasar Jadi setelah lamar, pasti diterimakan Pasti diterimakan Dan lanjut ke Thor Kalo aku, kalo saya Kalo saya dulu lamarnya ke SPD Jadi kita novice ke, bukan Thor Bukan berbeda kan Dari sini sih ke Thor itu apa Lalu kemudian Di Thor buat apa saja Lalu kemudian Tantangan di Thor Lalu pergulatan-pergulatan mungkin Kekuatan-kekuatan selama di Thor Apa yang buat you survive until right now Thor Thor waktu itu Oh ya Tentang Thor ya Jadi terus Setelah buat kelamaran Kami dikirim ke Thor Saminarit Saminarit Dan Tor oriate rohani, sebagai banyak Jadi banyak kegiatan disitu Ya bagus- emhen kekirataan rohani ケgiatan rohani Dia of Make Burning Scellp ik Bahkan Jalan salit yang biasa di buat yang pada masa-masa pasca aja itu kami buat hampir, tiang-tiang gimana gitu lalu ada studinya juga, ada les-les kayak les dengan les yang tinggil, di press masa inggris, dan ada les-les yang lainnya juga lalu di tour juga, lebih banyak waktu selain doa, kami juga lebih banyak kerja sih waktu itu, karena kita kan gak disibukin sama tugas kuliah, jadi kita lebih banyak kerja kebun, kerja kebun, bersin kandang babi, kayak gitu-gitu karena biasa pelajari imam kan diparokikan harus punya itu, harus bisa berhatihan juga lalu untuk tantangannya, yang berat waktu tour itu karena kita gak boleh pegang HP, bener-bener jarang banget namanya kita terhubung ke media sosial atau kita mau buka HP, main HP atau denger lagu itu gak bisa, jadi hiburannya waktu itu cuma paling baca orang, kalau gak baca orang nonton TV, nonton TV, jadi juga ada dalam dunia, yang bikin berat itu sebenarnya, karena kami tour, tapi biasanya studio sih, yang kakak-kakak tingkat itu udah boleh pegang HP kan, jadi kayak enak banget, bisa PKKB tapi kami, belum bisa PKKB, itu yang bikin berat, jadi kita malah semangat terus, ya mereka itu, jadi ketika selesai tour baru terima jubah kan, selesai tour 10 bulan, jadi selama tour itu gak, belum bisa kita lagi hosti dan sebagainya, belum bisa kan, jadi setelah tour dulu baru, sebenarnya setelah terima jubah pun belum bisa, belum-belum bisa ya, kecuali kalau harus habis akolit dulu, nanti dia akan ceritakan sedikit, tetapi bukan pada segmen ini, belanjut dong, ketika selesai tour terima jubah, padahal kita pasti, kalian kan pasti lanjut ke, dan studi-studi, usah kan, filisafat cerita sedikit tentang, filisafat itu apa, kemudian, yang panjang banget, tapi sekarang gak sebesar aja, apa yang kita pelajar ya, Oke, filisafat ini satu hal yang, mendorong kita untuk, berpikir harus keras, memang sekemampuan kita, kalau mau belajar filisafat itu, menurut aku, mampu kita untuk, bisa berpikir, beralgumentasi, untuk ngomong itu, dipicu banget, apalagi karena, filisafat ini kan, walau menjadi satu filisafat itu, jangkauannya luas banget, kita dalam filisafat, kita tuh belajar bukan cuman, filisafat itu sendiri, tapi, ada soal psikologi, kita belajar psikologi, belajar politik, belajar info sosial, belajar bahasa, banyak, semuanya ada di dalam filisafat itu, iya, mungkin, ketika belajar filisafat kan, sambil belajar kan, kita juga sebagaimana, kita sebagai seorang frapper juga kan, dari kita seorang frapper juga kan, jadi, pasti, antara belajar, belajar filisafat, dan juga, kegiatan rohani, pasti sudah diterjangkalkan semua, pasti di samping itu, pasti kita punya kenal-kenalkan, kita mungkin tugas belum selesai, dan sebagai pengatas itu semua, tapi, kalau, kalau, tantangannya, dalam belajar filisafat, justru ya, aku tinjur ya, setiapnya, filisafat ini bukan, satu, bidang, yang, mau bener-bener pinati kan, tapi karena, tuntutan, tuntutan, karena, tadi, kita harus makan, jadi, mau gak mau harus belajar, filisafat itu, lalu, aku juga sih, aku juga, actually, saya tidak tertarik sama filisafat, tapi, ketika kita belajar filisafat, itu yang memaksa kita untuk berpikir, walaupun kemudian, juga, kita belajar filisafat, bukan karena kita tidak, kita suka filisafat, tapi memang, apa ya, sesuatu yang membuat kita harus seperti itu, harus seperti itu, dan pelarangan juga, kita bakal lagi sadar, kita butuh banget, ya, terus, soal tadi, pembagian waktunya, memang sih, kadang-kadang, padat banget, kita, bertabrakan kan, kegiatan di rumah, sama kegiatan di kampus, kegiatan di rumah, maksudnya, kegiatan di asrama itu, bertabrakan, kegiatan rohani, kita, ada banyak tugas yang merupuk, yaitu dia, bener-bener harus, jadi harus ada yang dikorbanin, misalnya, kalau misalnya kita udah tau, bahwa, ada tugas banyak, sementara, ada tugas banyak, ada juga kegiatan di rumah yang padat, jadi ya, harus dikorbanin, misalnya, kalau aku kadang, ganti Rusia, atau nggak, ya, jam olahraga, jam olahraga, kita ganti, sementara kegiatan di rumah sih, ya, emm, sekarang kemasin 2, udah 3, jadi, emm, tentunya kan anak muda, anak muda banget, dan kita semua pasti, mengalami hal itu, dan, mungkin teman-teman yang nonton, juga pasti mengalami, karena, emm, anak muda tau, anak muda, masih muda, darah muda, dan sebagainya, emm, pasti punya tantangan tersendiri, ketika, bagaimana, mungkin, ketika, emm, melihat mungkin, anak muda sih usia di luar, dengan jalan, dengan tangan, dengan lawan jenis, dan sebagainya, pasti, punya tantangan tersendiri, kan, bagaimanapun juga, itu kan, menurut saya, sesuatu yang normal, tapi, menurut Faternope, bagaimana menanggapi hal itu, bagaimana Faternope, apa namanya, mengatasi, mengatasi, berjolak rasa yang, Faternope alami mungkin, ya, pastikan ada di dalam itu, sepertahankan, oke, memang ya, kalau, seperti yang saya bilang, itu hal yang, normal banget ya, tapi, jelas beda dong, kalau misalnya, orang di luar, sama kita, yang statusnya, religius, kalau, apa, rohaniwan kan, emm, kalau aku, memang, saya sudah, punya pengalaman pribadi, yang ketengan hal itu, tapi, selalu, gimana ya, mau bilang, bisa dibilang kasarnya, kalau kita, orang rohaniwan, di luar, di luar, di luar, religius, itu, kan sebetulnya, dilarang lah, sebetulnya, gak boleh, punya hubungan yang lebih, dengan orang-orang di luar, tapi, kalau aku, sebetulnya, pada kesadaran, akan, status aja sih, kalau menempatkan diri, kalau bisa kita, sadar, dengan status apa yang kita punya, sekarang, otomatis kita bakal, lantau untuk, membatasi diri, membatasi diri, dalam artian, selalu menjaga, relasi antara, teman kita itu, teman kita itu, tetap seperti, misalnya, adik kakak, saudara, saudara, iya, saya setuju banget, tapi, benar-benar ada satu slogan, yang terkulis, yang, Tuhan, apakah aku jaga orang yang jodoh, seperti itu, cuman sih, tanggapan kamu, teman-teman aku, sebenarnya, gak bisa, selain kabin juga sih, tapi, lagian juga, yang di luar juga, udah tau, kami gak bisa, kasih kepastian masih, jadi gak tahu, ini, ini tidak, menyuruh siapa-siapa, tidak menyuruh siapa, tapi, apa namanya, pendapat saja kan, karena banyak, bilang ke Tuhan, apakah engkau, juga jaga orang punya jodoh, seperti itu kan, oke, bagus banget, kamu jelaskan tentang itu, tentang relasi, dan sebagainya, dan aku, 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 aku rasa ya, kita harus sadar, 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 identitas kita sebagai apa, yang pertama itu, kalau kita merasa bahwa, kita ini adalah seorang, religius, dan, sudah tau bahwa kita hidup, sebagai seorang religius, itu hidup, tidak, menikah, karena kita tahu bahwa kita, seperti ACTV itu, satu untuk semua, bukan satu untuk satu, seperti itu kan, jadi harus, harus buat betul, harus, memancapkan hati kan, tapi, banyak orang bilang, ya, kan hanya pacaran saja, kan hanya pacaran saja, kan tidak tahu, di depannya bagaimana, kalau saya keluar, harus ada pacar, berdapat kembung, gimana? kalau misalnya, dia dari awal, udah ada pikiran untuk keluar, ya, ngapain masuk kan, misalnya, misalnya, udah di dalam, terus, misalnya dia mikir kayak gitu, eh, nanti kalau misalnya keluar, udah ada pacar, menurut aku, kalau misalnya di dalam aja, udah ada pikiran untuk keluar, ya, ngapain masuk dari awal, ini gak usah sama sekali, kok, tapi, seandainya kayak gini, seorang cewek datang, kan kalian setemen baik kan, datang ke kamu, lalu kamu bilang, panope, kecinta, sayang, sekalian kakak, cinta, sekalian, sekalian kakak, apa yang aku akan katakan kepada dia? oh my god, ini susah banget ya, setempatnya, ya, aku bakal, bakal berusaha, berusaha, berusaha untuk kasih bekernya ke dia sih, kok mungkin bakal bilang, gak mengerti sih, gak mengerti, gak mengerti, tapi ya, kamu harus tahu, kamu punya status juga, nantinya, tanpa menyakit perasaannya, tanpa menyakit perasaannya, tapi mana kalau dia bilang begini, dia bilang kakak, kakak yang membuat sayang, jatuh cinta dengan kakak, itu bagaimana, engkau sayang, kalau begitu, kalau saya, kalau saya, saya akan bilang begini, ya terima kasih yang saya telah membuat aku, aku tercinta, dan saya tahu, aku bahagia kan, dan aku tahu, bahwa saya ini, seperti ini sekarang, bahwa, saya telah menyakit perasaan engkau, dan saya mau, aku belajar untuk melupakan, melupakan saya, bukan, melupakan saya, bahwa engkau, orang tercinta dengan saya, begitu kan, sebaiknya seperti umum, baik-baiklah, karena kebanyakan di luar, itu, sakit hati dan sebagainya, ada, ada ya pengalaman yang cerita ya, ini, nyata ini, katanya, dia tidak menikah sampai sekarang, karena, dia sampai mencintai, si pastor itu kan, ketika masih bertanya, sampai sekarang, kalau gitu, dia bilang, saya cinta sekali, jangan, pastor ini, kalau, iya, ini membuat saya, hidup, katanya, jadi, dia juga sih, hal kayak gitu, tidak salah, tapi tidak salah, tidak salah, sangat-sangat tidak salah, kita tidak mempunyai hak, untuk melarang orang, untuk mencintai kita, sangat tidak mempunyai hak, untuk melarang orang, untuk, tidak mencintai kita, terhadapnya, jadi, kita juga punya hak, untuk mengatakan bahwa, belajarlah untuk melupakan dana, karena, nanti, aku akan sakit hati, ketika saya, sebagai jubur, penting juga ya, kasih pengertian, kalau misalnya, lagian juga, kalau, di bagian juga, kalau misalnya, kita lanjut terus, misalnya, kita setuju, dengan hubungan itu, lalu kita jalan, memang, ujung ini, akan ada kepastian, sementara, kita juga, dalam hati, punya niat yang teguh, untuk jadi, imam, seperti itu, diberi pengertian aja sih, karena banyak, banyak sekali, di luar sana, pengalaman ya, cerita, sharing ya, bukan pengalaman saya, teman orang lain, sharing ya, tapi ini sebenarnya, gak boleh, tapi ya, untuk teman-teman, ya saya, buka lah sedikit, jadi, ada orang yang, apa namanya, menginterpretasikan, secara salah, ketika misalnya, nge-OP nih, dekat jangan suatu cewek, lalu kemudian, hanya dekat, kita kan yang, kakak adik, misi dianya, yang merasa seperti itu, ini bukan salah si cewek ya, maksudnya, bukan bukar, tapi, banyak yang seperti itu sih, oleh karena itu, butuh sadaran ya, masing-masing ya, dan, sifra acaranya juga, harus sadar diri juga, kade-kade gak sadar ya, lalu kemudian, terjerumus, lalu, ya mau tidak mau aturan, ya harus meninggalkan, biaran seperti itu, benar banget, oke, eh, apa, terimakasih banyak, terimakasih banyak, terimakasih, terimakasih, ada setelah hal yang mau di sharingkan, tapi, nanti deh, terlalu panjang kalau nonton, nanti, untuk segmen kali ini, sampai di sini saja, nanti baru kita, kita, cincet lagi, kali berikut, kalau teman-teman, mau menyampaikan suatu hal, mau menyampaikan pertanyaan, saya akan komen di bawah ini, lalu kemudian, bisa juga lewat DM, DM pribadi, nanti untuk Instagram pribadi saya, saya akan, letakkan link di bawah ini, dan juga, Facebook-Facebooknya, juga akan saya letakkan linknya, oke, terimakasih, untuk sharing-nya, sharing session-nya, aduh, saya restoran berharga sekali, kali ini, kontennya, berbeda, 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 oke, thank you, oh ya, sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, thank you,